Dan menyaksikan news update saya, Yasi Syarifomirsa Panglima TNI Gatot Nurmantio akan berkomentar terkait isu pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendata. Gatot Nurmantio mengatakan bahwa ia justru tak tahu menau mengenai kabar tersebut. Sebelumnya nama Gatot Nurmantio sempat digadang-gadang oleh sejumlah politikus parpol, pendukung pemerintah, diantaranya datang dari Partai Nasdem. Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Joni Plate, menyatakan bahwa Panglima TNI Gatot Nurmantio patut untuk dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Bahkan nama Gatot Nurmantio sebelumnya juga sempat ramai disukai sebagai cawapres saat rapimnas Partai Golkar bulan Mei lalu. Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung menyebutkan bahwa Gatot memiliki potensi untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!